Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Arema FC, Fernando Valente sempat terkejut dengan tim Arema FC setelah mampu memberi 2 kemenangan di Liga 1 secara beruntun Kini jelang lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 pekan 12, Fernando Valente siap mendapatkan kemenangan lagi Kemenangan menjadi targetnya untuk Laga Arema FC versus Persita Tangerang yang dijadwalkan pada Sabtu, 16 September 2023 Sejak ditangani pelatih asal Portugal itu, Singo Edan sukses mengakhiri paceklik kemenangan di musim ini Rupanya taktik dan strategi yang dibuat Fernando Valente mampu membuahkan hasil Hal ini menjadi pengalaman yang tak terduga bagi Fernando Valente Apalagi, Fernando Valente baru pertama berkarir di Liga Indonesia pada musim ini Pada saat berbicara tentang konsep, kami berbicara tentang memudahkan, ucap Fernando sebelum berangkat TC ke Bali Tim ini sangat mengejutkan saya Terutama dalam 2 pertandingan terakhir Kami melihat banyak konsep yang sudah dijalankan pemain, imbuhnya Meski mampu membawa Arema FC meraih kemenangan, namun Fernando masih melihat ada sejumlah kekurangan yang akan menjadi bahan evaluasi Salah satunya soal pemahaman taktik yang diberikan oleh Fernando kepada pemain Pelatih berusia 64 tahun itu menilai, masih ada beberapa pemain yang masih belum mampu memahami instruksinya Hal itulah yang menjadi bahan evaluasi, agar seluruh pemain Singo Aidan dapat memahami taktik dan strategi yang diberikan oleh Fernando Yang paling penting, pemain bisa paham untuk meningkatkan kualitas dalam pertandingan, ungkapnya Jadi bisa mengambil sebuah keuntungan dari yang dijalankan, jika mereka mudah dalam memahaminya, kata Fernando lagi Yang jelas, kami butuh untuk berlatih agar pemain muncul dan konsisten dalam setiap pertandingan, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga